Intro 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 Hi semuanya, welcome back to my channel Seperti yang kalian lihat, backgroundku hari ini agak berbeda Karena aku sekarang lagi liburan di Bangkok Dengan keluarga aku Ada Eden juga, mumpung aku lagi liburan Jadi aku pikir, mungkin aku bisa Buat video untuk kalian Jadi hari ini aku akan buat video cara aku dandan Dan juga cara aku Secara rambut aku ketika aku lagi liburan Kalau kalian mau tau cara buatnya Then keep on watching Pertama-tama aku akan pakai facial cream dulu Atau moisturizer untuk melembabkan kulitku Ceritanya semalam aku udah jalan-jalan Di Bangkok dan aku lupa pakai sunblock Ternyata suasana sini tuh super duper panas Dan mukaku tuh kayaknya udah agak hitam Udah agak kosong, karena itu sekarang aku akan Pakai sunblock Ini di mukaku dulu Ini mengandung SPF 50 Tapi pakainya dikit aja Kalau enggak nanti foundation kita akan keliatannya sangat kegi Karena ini bukan special sunblock sih Oke, aku agak blend Ketika kita traveling Kita mau pastikan makeup kita itu Stay-nya dari pagi sampai malam Jadi aku sekarang mau pakai Foundation primer Supaya foundationku tahan lebih lama Dan aku pakai ini dari Benefit Professional Aku akan pakaikan di bagian yang paling berminyak Yaitu biasanya hidung Dahi dagu Sekitar lo era sana Baru blend Ke seluruh wajah kita Sekarang aku akan pakai foundation dari Kate Aku pilih foundation ini Karena foundation ini tuh matte Jadi dia enggak akan Kelihatan glowing Karena di cuaca panas Kita enggak mau pakai foundation yang terlalu glowing Karena nanti muka kita akan keliatannya sangat minyak Banyak banget sih yang nanya aku pakai brush apa Tapi aku akan buat separate video tentang brush aja Dan sekarang aku akan blend foundationku pakai Morphe M439 Sorry ya kalau misalnya lightingnya itu agak berubah-berubah Karena mataharinya itu nanti gelap, nanti terang Sekarang aku akan pakai concealer untuk menutupi lingkaran mataku yang super hitam Karena akhir-akhir ini bangunnya pagi banget Dan kalau jalan-jalan kan tidur malam bangun pagi Jadi bener-bener parah Dan aku akan blend Pakai flat brush Sekarang muka aku keliatan lebih fresh Lebih bersih Dan juga lebih bersemangat Tadi pagi aku juga agak shock sih Kok muka aku tiba-tiba jadi gelap Terus lingkaran matanya hitam banget Terus kayak banyak blemishes Dan sekarang aku akan gambar alis aku Aku akan gambar alis yang lebih simple aja Ini adalah Maybelline Fashion Brow Dan ujungnya ini ternyata bukan sponge Tapi dia tuh kayak powder Jadi kita cuman blend pakai sponge-nya aja Dia sudah berisi Karena dia ada powder-nya Setelah itu aku akan pakai Pencilnya untuk gambar bentuk alisku Sekarang aku akan jepit bulu mataku dulu Dan aku akan pakai eyeshadow base Ke seluruh kelopak mataku Habis itu aku akan apply mascara Ke bulu mataku Kalau kalian suka bingung cara pakai mascara Kalian ambil cermin di bawah Dan mata kalian liat di bawah Terus cara pakai kayak gini Itu lebih gampang Aku akan pakai eyeshadow dari Naked Tree Palette Dan aku ambil warna tree Dan pakaikan ke seluruh kelopak mataku Setelah itu aku akan ambil clean brush Dan blend Supaya dia gak ada kayak garis eyeshadow-nya Atau harsh line gitu Sekarang aku akan ambil warna factory Dan pakaikan di ujung mata Supaya alis kita itu kelihatannya tuh lebih dalam Jadi kayak gini tusuk aja Lalu itu blend Nanti hasilnya seperti ini Sekarang aku akan pakai bulu mata dari Ming Eyelashes Sekarang aku akan pakai eyeliner Sekarang aku akan ambil eyeshadow warna strange Dan pakaikan di bagian depan mata Setelah itu aku akan pakai warna factory tadi Di bagian bawah sedikit Jangan lupa pakai mascara di bagian belu mata bawah Sekarang aku akan pakai blush Dandelion Dandelion Dari Benefit Setelah itu aku akan contour mukaku Seperti biasanya Pakai ini Aku baru beli highlighter Ini dari What's up Dandelion Dan pakaikan di Cheekbone Sini Terus sedikit di alis Dan juga di hidung Habis itu aku akan blend pakai tangan Untuk bibir aku akan pakai lipstick dari Laneige palette ku Dan di bagian dalam bibir ku Aku akan pakai sedikit Benetine Sekarang aku udah selesai buat makeup ku Dan aku akan lanjut ke cara aku buat rambutku Selama aku lagi liburan Dan aku akan pakai alat ini Alat ini super travel friendly Karena dia Size-nya kecil Terus dia juga mempunyai tiga fungsi Di sini ada tombol Kita bisa pilih Kalau kita turunin Dia fungsinya sebagai keriting jagung Kalian bisa lihat Dan kalau kita naikin Dia langsung jadi alat catok lurus Ataupun keriting Sekarang aku mau buat rambutku terlihat agak kembang Jadi aku akan buat keriting jagung dulu Mulai dari sini Ambil sedikit Oke Bisa lihat kan Hari ini aku gak mau rambutku terlalu kembang Jadi aku hanya buat sedikit Dan sekarang aku akan keritingin rambutku di bagian ujungnya aja Kita pindahin ini ya ke atas Untuk menjadikan dia keriting ataupun lurus Tepat kan Langsung keriting Sekarang aku udah selesai di bagian sini Dan aku akan lanjutkan bahan yang di sini Dan caranya juga sama aja Dan aku akan lanjutkan bahan yang di sini Jadi ini hasil rambutnya Kalian bisa lihat Karena aku gak bawa hairspray Aku akan pakai hair wax punya suamiku Supaya curlsnya ini lebih tahan Karena kalau kita gak pakai dia Gak terlalu tahan Bentar aja udah lulus Sebenernya lebih bagus kita Atau pakai hairspray Karena kalau pakai hair wax ini Agak leket Ini adalah cara aku dandan Dan cara aku setelah rambut aku ketika aku lagi liburan Semoga kalian enjoy video ini Dan karena aku lagi di Bangkok Aku belum bisa upload video dan edit video Tapi nanti setelah aku pulang dari Bangkok Aku pasti akan lebih sering upload lagi Terima kasih semuanya udah nonton Aku akan ketemu kalian di videoku yang berikutnya Bye Bye